Yang ini nggak kalah serunya Mas Berto. Siapapun bicara ketiganya Mas Berto. Ini kita kehadiran Bapak Dr. Darmin Ahmad Tela, MM. Bisa diceritakan Pak Mukti, beliau ini sekilas siapa? Beliau ini adalah manajemen partner di AIDA Consultant. Beliau punya pengalaman yang panjang sekali di grupnya Astra. Dan ini sangat luar biasa karena beliau ada soal consultant. Dan yang lebih menariknya lagi, selain praktisi di AIDA Akademisi pun beliau juga mengajar. Jadi ini paket lengkap ya? Paket lengkap. Paket komplit sekali. Paket komplit sekali Mas Berto. Dan beliau akan membawakan materi tentang 7 fase respon COVID-19, Crisis and Sense of Compliance. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Darmin. Selamat pagi Pak Berto. Selamat pagi Pak Mukti. Luar biasa. Masih semangat Pak ya. Ini live dari mana Pak Darmin? Ini live dari Jabodetabek. Dari Jabodetabek ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Pak. Jadi kita pengen tahu sebetulnya Pak Darmin, apa sih highlight dari materi yang akan disampaikan setelah ini? Ya, saya mengamati respon berbagai negara. Di seluruh dunia ini ada sekitar 200 negara yang berespon. Dan saya memunculkan teori baru ya. Nanti Bapak Ibu peserta silakan disimak. Ada teori baru menghadapi krisis yang disebut dengan Matrix Denial versus Complacency. Ini berlaku di dunia bisnis dan pemerintahan. Jadi menarik sekali. Silakan di-enjoy nanti. Wah, luar biasa Pak Berto. Ternyata ada suatu teori baru yang Bapak Ibu bisa ikutin sebagai masyarakat nantinya. Bagaimana Pak Berto? Kita langsung saja untuk mendengarkan presentasi. Ada banyak peserta yang menanyakan akses materi. Nanti bisa akan disampaikan di website ASIM ya Pak Mukti ya. Iya, betul. Betul sekali. Video presentasi dan ini bisa didapatkan di website ASIM. Oke, baik. Kita mulai saja. Betul, betul Mas Berto. Sudah tidak sabar nih Mas Berto. Oke, baik. Kita mulai saja presentasi dari Pak Dr. Darmin Ahmad Pela. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya. Perkenalkan nama saya Darmin Ahmad Pela. Saya akan membawakan satu topik yaitu 7 fase respon COVID-19, krisis, dan sense of complacency. Sejak awal kita melihat bahwa respon COVID-19 ini beragam. Perbedaan pendapat baik di kantor, di ruang publik, grup WA, bahkan di depan masjid. Saya melihat bahwa ada beragam tanggapan seseorang pada COVID-19, maka kemudian saya mengeluarkan satu tulisan berjudul 7 fase seseorang menghadapi COVID-19. Tulisan ini saya bagikan di WA Group, kemudian saya upload di dalam blog saya. Apa saja tujuh tahapan tersebut? Yang pertama adalah fase tidak tahu, di mana di sini keywordnya adalah ketidakacuhan atau indifference. Pada saat ini seseorang tidak tahu apa itu COVID-19, dan kalau dia ditanya mengenai COVID, mungkin dia akan balik bertanya, apakah itu sejenis COVID-19 robusta, atau pada saat orang sedang ngobrol mengenai virus corona, dia mungkin akan bertanya, apakah ini sedang ngobrolin mobil corona. Nah ciri dari fase pertama ini adalah seorang individu ini memiliki perilaku tidak ada perubahan sama sekali. Di fase kedua, yang terjadi adalah seseorang bisa mengalami penyangkalan atau denial. Keyword pada kasus ini adalah adanya ketertutupan pikiran atau close-minded. Ada yang mungkin mengualkan ungkapan, ah virus ini belum ada di kota ini, virus ini belum ada di negara ini, virus ini tidak akan masuk kok ke negara ini. Saya kan rutin olahraga, saya nggak akan kenal lah, saya kan pejabat, saya punya protokol yang bagus, saya nggak akan kenal lah. Ada juga yang close-mindednya memuncul dalam bentuk adanya iman tanpa inmu dan akal. Jadi mengatakan bahwa semua adalah takdir Tuhan, kita lebih takut Tuhan, gimana saja bisa mati, sehingga tidak masalah kita keluar saja untuk berkumpul. Ini adalah fase denial. Ada dua tipe pada denial ini, yaitu adalah denial pasif dan denial aktif. Denial pasif itu hanya menyimpan untuk dirinya sendiri, tetapi denial aktif adalah menggunakan pendekatan dia untuk mempengaruhi orang lain. Di fase ketiga, seseorang mengalami apa yang disebut sebagai shock and understanding, yaitu adanya keterkejutan bahwa virus ini benar-benar ada dan mulai mencari pemahaman. Dia akan seek and learn, dan ada keterkejutan sebagai dampak pribadinya, sebagian juga disebabkan mungkin karena ada orang dekat, teman kantor, atau keluarga yang kena, dan muncul kesadaran bahwa virus ini memang berbahaya. Pada level inilah seseorang mulai masuk ke level positif, yaitu mulai mempelajari bagaimana gejala virus corona, cara pencegahannya, etika batuk, dan segala macamnya. Di level keempat, seseorang masuk ke level lebih tinggi yaitu acceptance, di mana keyword di sini adalah mulai terjadi perubahan perilaku. Individu ini akan mulai menahan diri, mulai tinggal di rumah, kalau dia keluar, dia akan melakukan physical distancing, dan kemudian dia akan coba melihat seluruh agenda dan mencoba menunda kegiatan. Dia juga mulai mengambil perilaku belanja, kalau bisa semuanya online, kalau harus ada pertemuan, kalau bisa pakai video conference. Di fase keempat inilah muncul yang disuruh dengan perilaku new normal. Di fase kelima, yang lebih tinggi adalah fase yang saya sebut sebagai advokasi, di mana keywordnya ini adalah influence. Kalau di fase keempat, seseorang bertindak positif tetapi untuk dirinya sendiri, di fase kelima ialah ia mulai bergerak mempengaruhi ke luar, sehingga bentuknya adalah perilaku mengkoreksi pemahaman orang lain, meminta keluarga indinya atau keluarga besarnya untuk berubah. Kalau dia pemimpin di organisasi, dia mulai membuat kebijakan, dia mulai bikin bahan, mendukung kampanye, dan ada yang sifatnya advokasi internal untuk lingkungan kecil, ada juga yang sifatnya advokasi eksternal untuk lingkungan yang lebih besar. Bila ingin naik ke level lebih tinggi, maka kita masuk ke fase ke-6 sebagai donator atau sebagai sponsor. Keyword pada tahap ini adalah adanya pengorbanan atau sacrifice, dan adanya belas kasih kepada pihak yang lain dalam bentuk compassion, sehingga pengorbanan itu muncul dalam bentuk donasi atau kontribusi, masuk ke dalam website, ikut urun pembelian APD, sanitizer, dan lain-lain, atau mungkin membuat gerakan sumbangan. Masih ada satu level lagi yang lebih tinggi, yaitu fase ke-7, yaitu sebagai fighter atau volunteer, di mana keywordnya di sini adalah adanya direct involvement atau keterlibatan langsung, dan menjadi frontline fighting atau bertempur di garis depan. Yang muncul dalam bentuk perilaku adalah keterlibatan langsung dalam pembersihan lingkungan, pembuatan alat inspeksi, mendaftar jadi volunteer, atau bergabung sesuai dengan keahliannya dengan tim yang ada di lapangan. Itulah tujuh fase respon COVID-19, yang awalnya saya tulis setelah melihat respon individu, namun pada presentasi kali ini akan saya hubungkan dengan respon kepemimpinan di level negara. Baik, konsep kedua yang akan saya sampaikan, yaitu sense of complacency. Ini ada kaitan setelah beberapa hari kemudian, saya kemudian melihat bahwa tiap negara merespon dengan cara yang berbeda, maka saya kemudian membuat satu tulisan lagi berjudul atasi satu hal ini, maka kita mampu menghadapi COVID-19. Yang saya maksud dengan konsep yang dibahas di dalam tulisan ini adalah sense of complacency. Yang kemudian bisa diartikan dengan sederhana sebagai perasaan berpuas diri. Di dictionary.com, definisi dari sense of complacency, yang saya sudah refine adalah adanya perasaan kesenangan atau keamanan yang tenang, seringkali tanpa menyadari adanya potensi bahaya cacat atau sejenisnya. Adanya perasaan kepuasan diri terhadap situasi saat ini, kondisi saat ini, pencapaian saat ini, prestasi saat ini. Sense of complacency juga bisa diartikan adanya perusahaan berpuas diri, perasaan ketidakmampuan untuk kritis kepada diri sendiri, dan adanya rasa berlebihan, dan menganggap apa yang dilakukan sudah merupakan sebuah prestasi. Pertanyaannya, apakah sense of complacency ini berbahaya? Jawabannya adalah ya. Baik, dalam dunia manajemen, complacency dianggap sebagai salah satu kelemahan yang membunuh banyak perusahaan, termasuk perusahaan besar. Di antaranya adalah Kodak Film, Yahoo, dan Nokia. Stephen A. Love sebagai CEO Nokia membuat kasus ini terkenal karena ia secara pribadi menulis satu memo yang disebut sebagai The Burning Platform. Dia berserita bahwa ada seorang anak muda yang terbangun di platform pengeburan lepas pantai di pagi buta, dan kemudian dia menemukan kondisi yang sama sekali tidak disangka, yaitu platformnya terbakar. Dia harus melakukan tindakan antara terjun ke dalam sungai Atlantik yang dingin dan dalam, atau dia bertahan di platform dan ikut terbakar. Dalam hitungan detik, dia loncat ke tengah lautan, ke tengah malam buta, dan kemudian setelah berhasil diselamatkan, dia diwawancarai. Kenapa Anda melakukan tindakan tersebut? Dia mengatakan bahwa dalam situasi ketika platform telah terbakar, Anda mau tidak mau harus meloncat supaya tetap hidup. Stephen Elop kemudian melanjutkan mengatakan bahwa sebetulnya selama bertahun-tahun, Nokia sudah mengalami platform yang terbakar. Di level high-end smartphone, dia dihajar oleh Apple. Di level low-end smartphone, ada banyak sekali HP yang berharga murah dari Cina. Dan kemudian dalam hal aplikasi, Symbiannya sudah digerogoti oleh berbagai macam aplikasi yang berkembang, baik yang dikembangkan oleh Blackberry maupun dikembangkan oleh Google dengan bentuk, dalam bentuk Android. Ini yang membuat Stephen Elop mengatakan bahwa ledakan-ledakan sudah timbul di sekeliling kita, dan kita tidak menyadari. Kita mengira bahwa persaingan itu ada di headset, tetapi persaingan adalah di ekosistem. Sekarang saya akan menghubungkan dua faktor penting, yaitu denial dan complacency, sebagai dua faktor yang penting sebagai respon terhadap COVID-19. Saya kemudian membagi tiga bahwa denial itu ada tiga level. Denial yang levelnya tinggi, ialah ketika virus sudah masuk ke sebuah negara, masih belum diakui bahwa virus itu berbahaya. Denial yang level medium, ialah menganggap bahwa virus tidak akan masuk, dan kemudian tidak melakukan persiapan. Denial yang levelnya rendah, yang bagus, adalah menerima bahwa virus ini berbahaya, sehingga pada saat virus belum masuk, antisipasi dan persiapan sudah berjalan. Konsep yang kedua yang kepenting di sini adalah complacency. Complacency yang bagus, adalah complacency yang rendah, yaitu menganggap diri belum siap, kritis kepada kemampuan diri sendiri, pendekatan risk manajemen tinggi, sehingga seluruh usaha dilakukan untuk melakukan persiapan semaksimum mungkin. Complacency yang medium, adalah menganggap diri setengah siap, ada persiapan, tapi tidak maksimal. Sementara complacency yang jelek, adalah yang tinggi, yaitu menganggap diri siap, ada kemampuan, puas diri, sehingga tidak ada daya kritis pada kemampuan internal. Saya kemudian membuat satu teori baru, yaitu menghubungkan antara denial dan complacency ini pada satu matriks. Kita kemudian menemukan empat kuadran, di mana yang paling bagus adalah respon denial rendah dan complacency juga rendah. Kalau kita lihat di kiri bawah, itu berarti negara tidak melakukan penyangkalan bahwa virus itu ada, sehingga dari awal sudah bereaksi dengan cepat, kemudian tidak memberikan janji-janji atau optimisme buta kepada setiap orang yang ada di dalam negara, dan kemudian memiliki data akurat sesuai di lapangan, dan kemudian menganggap diri kurang, sehingga melakukan persiapan sangat maksimal. Situasi yang paling buruk adalah denial tinggi, dan complacency juga tinggi, di mana ada penyangkalan, meskipun pada saat virus masuk masih menganggap enteng situasi, kemudian tidak membaca data yang akurat di lapangan mengenai betapa buruknya situasi, dan kemudian karena ada complacency, ada muncul janji-janji bahwa kita bisa mengatasi semuanya, padahal ini tidak sesuai dengan fakta atau data di lapangan, dan menganggap negara mampu untuk mengatasinya, padahal sebetulnya tidak. Di kanan bawah kita melihat ada penyangkalan yang sifatnya rendah, dan complacency yang sifatnya tinggi, pada kwadran yang ada di kanan bawah adalah negara tidak menyangkal bahwa virus ini berbahaya, tetapi karena ada complacency, maka reaksinya lambat. Janji dan optimisme tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, menganggap mampu padahal tidak. Kemudian di kiri atas, ini adalah situasi di mana penyangkalan atau denial itu tinggi, tetapi complacency itu rendah. Baik, apakah ini ada kaitan dengan kinerja setiap negara dalam menghadapi COVID-19? Saya membuat satu pengelompokan yang sederhana bahwa ada negara-negara yang termasuk dalam kelompok biru dan masuk dalam kelompok merah. Kelompok biru memiliki tipe di mana terjadi kenaikan kasus pasien COVID-19, tetapi kemudian flatten the curve dengan cepat. Ada dua model negara yang seperti ini, yaitu yang pertama yang memiliki small cases dan yang kedua adalah big cases. Yang jumlah yang cukup besar ada di Korea, yaitu sekitar 11 ribu. Kemudian yang paling bagus ada di Taiwan, yaitu hanya 440 kasus dan 7 kematian sampai dengan saat ini. Ini kasus yang sangat rendah. Kemudian ada kelompok negara yang saya sebut sebagai merah, di mana tipe grafiknya adalah pasien COVID-19 terus mengalami kenaikan dan tidak ada tanda-tanda akan terjadi flatten the curve. Ada negara-negara yang kasusnya terlihat kecil, pada kasus ini Indonesia, yaitu 22 ribu. Kemudian pada kasus yang besar terjadi di Brazil, yang merupakan pusat epicentrum saat ini ada 365 ribu kasus, dengan kematian yang naik terus sekitar seribu per hari. Kemudian dengan kasus yang sangat besar di Amerika, yang ditunjang oleh kemampuan pengetesan kepada warga negaranya, di mana kasusnya tercatat sudah hampir mencapai 1,7 juta dengan kematian 99 ribu. Saya akan membedah dua kasus respon COVID-19, yang paling bagus, yaitu Taiwan, di mana tidak ada denial dan tidak ada komplesensi. Sampai dengan hari ini hanya terjadi sekitar 440-an kasus, di mana Tsai Ing-wen sebagai Presiden Taiwan ini mengatakan bahwa ketika bulan Desember virus pertama kali terdeteksi di Wuhan, maka di Januari awal, seluruh pesawat yang datang ke Taiwan dari China langsung mengalami proses monitor. Dan kemudian langsung dibangun satu central epidemic common center, langsung ada pembatasan travel, kemudian langsung ada proses protokol karantina, dan kemudian langsung hidup proses investigasi untuk tracing sejarah travel dan sejarah kontak dengan siapa saja dari setiap pasien. Kemudian bukan hanya itu, pemerintah masuk lebih jauh, melihat kenaikan harga barang-barang yang ada di pasar, bertindak cepat ke pusat-pusat produksi, ke pusat-pusat distribusi, bekerjasama dengan swasta, membagikan sehingga tidak ada kasus di mana harga-harga menjadi naik dan ketersediaan alat-alat supply itu tersedia dengan mudah. Taiwan sekarang sudah pada tahap bersiap membantu negara lain. Meskipun ada efek terkait dengan politik di mana hal itu tidak mudah untuk masuk ke PBB. Saya mengambil satu kasus lagi di mana terjadi high denial dan high complacency, yaitu yang kasus yang paling tepat adalah Brazil saat ini. Ketika COVID-19 sudah masuk ke Brazil dan sudah mulai mengambil korban, Bolsonaro sebagai presiden mengeluarkan pernyataan secara publik bahwa ini hanyalah flu kecil, bahwa memang akan ada kematian, bahwa memang seperti itulah kejadinya kita semua akan mati. Ini semua yang dilakukan oleh Bolsonaro bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para pemimpin di seluruh negara yang lain. Bolsonaro bahkan mengatakan silakan kembali bekerja, ini tidak ada masalah. Bahkan pada kasus yang paling parah, Bolsonaro memecat Menteri Kesehatannya. Ini disebabkan oleh Bolsonaro yang tidak memperhatikan aspek kesehatan, lebih memperhatikan ekonomi, dan juga ditengarai keputusannya sangat dipengaruhi oleh politik dengan usaha untuk membuat para gubernur yang meminta lockdown sebagai kembing hitam, dan kemudian dia mengatakan dia yang memperjuangkan ekonomi, sehingga bisa kemudian terpilih pada periode yang berikutnya. Jadi, kasus pertama adalah Taiwan, kasus kedua adalah Brazil. Nah, bisa menjadi diskusi kita nanti, di mana posisi negara-negara dalam merespon COVID-19. Kemudian, apa bentuk responnya? Kita bisa membahas mengenai Amerika, China, Brazil, Jerman, Korea Selatan, Italy, Perancis, Singapura, Australia, Indonesia, dan negara-negara lain dalam konteks bagaimana respon terhadap COVID-19 dalam hal kepemimpinan secara khusus kita kaitkan kepada tujuh tahap respon COVID terkait denial dan bagaimana sense of complacency dalam respon tersebut. Terima kasih. Kita lanjutkan dalam proses diskusi. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak Dr. Damin. Menarik sekali ya, Pak Berto. Terima kasih, Pak Bukti. Dan ini sedikit informasi, Pak Damin dan Pak Bukti. Ternyata pada perhari ini jumlah COVID-19 penderita COVID-19 itu sudah lebih dari 6 juta jiwa di seluruh dunia. Nomor 1, Amerika itu hampir 2 juta kasus. sekarang diikuti oleh Brazil. Nomor 2 dengan lebih dari 500 ribu kasus. Uniknya, di negara Cina sendiri yang pertama diklaim virus corona tersebut berada, ini nggak bertambah-bertambah ya. Sekarang nilainya di Cina itu stabil di angka sekitar 80 ribu penderita. Taiwan pun demikian. Memang muncul di awal-awal, tapi dengan sangat piyawai pemerintahnya mampu untuk segera menstabilkan situasi. Ini pandangan saya pribadi, Pak Mukti, Pak Darmin. Apakah dalam situasi jururat seperti ini, model pemerintahan komunisme itu bisa lebih efektif dibandingkan dengan model pemerintahan liberal atau demokrasi Pancasila? Tapi nggak usah dijawab di sini. Bisa dipikirkan dan diruruhkan orang-orang. Biasa ya. Karena dalam dalam teorinya Pak Darmin yang dibuat, dalam matris Daniel dan kompleksi, ada dua faktor yang berbahaya kalau dia high-high atau low-to-low. Bapak-Ibu sekalian peserta webinar dipersilakan bertanya atau sudah ada yang bertanya? Mas Barto? Sudah ada. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Bu Lucy Puspita Sari. Selamat pagi Bu Lucy. Nanti bisa melakukan chat langsung ke saya untuk nama lengkap dan juga alamat detailnya. Ini Bu Lucy bertanya melihat pola komunikasi dan reaksi yang telah dilakukan oleh pemerintah kita sekarang. Nah, masuk dalam kelompok mana nih Pak Darmin? Denial atau kompleksi? Nah, ini ya. Singkat tapi nah ini kita pengen tahu nih jawabannya nih. Ya, Bu Lucy, Puspita Sari. Luar biasa. Memang saya sudah duga ini. Pasti ada yang langsung bertanya di Matrix itu di mana posisi negara Indonesia ya. Jadi, kalau Bapak Ibu yang berbahagia lihat di Matrix tadi, high denial itu terjadi di Brazil. Karena presidennya bilang, ah ini hanya flu kecil. Pada kasus itu Indonesia tidak high denial. Kemudian low denial Taiwan ya. Pada saat sudah ada virus langsung membuat tim langsung menahan pesawat. Indonesia juga tidak begitu. Jadi, pendapat saya yang pertama adalah bahwa Indonesia ini masuk dalam tipe mid denial. Kemudian dalam hal komplasensi. Komplasensi yang low itu persis seperti Taiwan. Yaitu dia menggap bahwa risk-nya akan selalu terjadi maka tolong siapkan semuanya. Sehingga mereka betul-betul berhasil. Harga masker itu tidak pernah naik di Taiwan loh Bapak-Ibu. Kemudian kekompakan antara asosiasi industri pemerintah swastor rumah wakil distribusi itu cepat sekali. Nah, Indonesia tidak low komplasensi. Jadi, Indonesia itu kemungkinan adalah di mid komplasensi juga. Mid komplasensi itu bisa dilihat dari sebetulnya bagaimana level keseriusan sebuah negara untuk melakukan persiapan sebelum virus itu benar-benar masuk. Jadi, mungkin jawaban saya, Bapak-Ibu, kita ini ada di mid denial dan mid komplasensi. Menarik, kalau mau dieksplorasi lebih jauh, pasti banyak sekali lagi tanggapan terkait hal ini. Begitu Pak Muktih, Pak Berto. Terima kasih, Pak Darmin. Luar biasa pertanyaan dan penjelasannya. Pak Darmin. Pak Berto, mungkin masih ada lagi Pak Berto yang bertanya di chat? Di chat ini masih ada pertanyaan di sini. dari Pak Edi Aruman. Selamat pagi, Pak Edi Aruman. Nah, ini Pak Edi Aruman bertanya kepada Pak Darmin, Pak Darmin, apakah fase-fase yang dirancang oleh Pak Darmin ini bisa diasumsikan sebagai suatu tingkatan? Kalau merupakan suatu tingkatan, apakah itu muncul pada diri seorang individu? Bukankah itu terjadi pada orang-orang yang berbeda? Nah, itu pertanyaan dari Pak Edi Aruman. Silahkan, Pak Darmin. Iya, terima kasih, Pak Edi. Jadi, waktu saya membuat teori itu pertama, itu pandangan saya hanya individu secara pribadi. Tapi setelah kasus ini membesar, ternyata pribadi itu juga adalah pemimpin bisnis, pribadi juga itu adalah politisian, pribadi itu juga pemimpin negara. Nah, dari situ teorinya menjadi berbelok bahwa ada tahapan denial individu, tapi kalau di level negara, ini akan tersambung dengan bagaimana negara itu berespon. Jadi, ada pertanyaan yang banyak di sini juga saya lihat, sekaligus ingin saya jawab, apakah penyebaran itu terkait dengan respon pimpinan? Ya, as individual sebagai government, Bolsonaro yang tidak percaya pada medis dan ada denial, itu mempengaruhi respon Brazil. Jadi, memang awalnya dari individu, tapi kalau dia bicara dalam konteks bisnis muncullah kasus Nokia, Kodak, dan lain-lain, dalam konteks negara muncullah kasus Taiwan, Brazil, Amerika, dan lain-lain. Gitu kira-kira Pak Edi Aruman. Terima kasih Pak Darmin. Mas Berto, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab, ini sedikit ada pengumuman. Buat Bapak-Ibu peserta webinar, daftar hadir, pendaftaran webinar 3, 4, 5, dan 6, serta pendaftaran AC member, bisa diakses melalui link yang ada di dalam chat. Kemudian, untuk sertifikat dan materi akan dikirimkan dan lain-lain.